Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan, kelancaran, dan kelimpahan rezeki bagi kalian. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sebuah suku di Indonesia yang memiliki mata biru bak orang Eropa. Umumnya, orang asli Indonesia memiliki warna kulit kuning langsat, sawo matang, mata hitam dan coklat seperti mata kebanyakan orang Asia lainnya. Namun tahukah Panjenengan, kalau beberapa suku di Nusantara ada yang memiliki mata biru? Beberapa suku di Indonesia yang memiliki mata biru ini lantaran terjadi sejumlah faktor, salah satunya adalah adanya kawin silang dengan bangsa lain. Sehingga, menghasilkan keturunan yang memiliki ciri-ciri fisik seperti mata yang berbeda. Tak dipungkiri jika Indonesia menjadi negara dengan beragam suku dan kekayaan tradisi serta budayanya sejak dulu. Namun, terlepas dari banyaknya suku di negeri ini, bahwa di Indonesia terdapat suku unik, bahkan terbilang misterius, lantaran memiliki ciri fisik yang jauh berbeda dengan orang lokal pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa suku yang memiliki mata biru, seperti yang dilansir dari berbagai sumber. Pertama, suku Lamno menjadi desa dengan warga yang terkenal dengan ciri fisik yang mirip orang Eropa dan berbeda dengan warga Aceh kebanyakan. Lamno terletak di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh. Warga desa Lamno sebagian besar memiliki mata berwarna biru, berkulit putih, berhidung mancung, dan berpostur tinggi seperti orang bule. Padahal, mayoritas masyarakat Indonesia tidak ada yang bermata biru dan berkulit sawo matang. Di Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di Kecamatan Jaya, dan Kecamatan Baru, terdapat beberapa desa yang dihuni oleh penduduk keturunan Portugis. Konon, menurut cerita yang beredar, Lamno adalah sebuah desa yang terletak di pesisir barat Aceh, berjarak 86 km dari kota Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi. Masyarakat dengan julukan, si mata biru, ini, pada umumnya sama dengan penduduk Aceh lainnya. Hal yang membedakan hanyalah dialek bahasa, yang membuat penduduk keturunan Portugis ini menjadi berbeda. Bahasa orang Lamno, sedikit berbeda dengan bahasa yang ada di kota. Masyarakat keturunan Portugis ini, mempunyai dialek tersendiri. Hal ini mungkin tercampur dengan bahasa Portugis, yang sudah melekat di desa tersebut. Alasannya, pada abad ke-14 sampai ke-16, terdapat tentara dan pelaut Portugis yang terdampar di daerah Kerajaan Daya Aceh. Kerajaan Daya sendiri adalah, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Masyarakat lokal pun, akhirnya bertemu tentara Portugis, lalu mereka menikah dengan warga sekitar. Desa yang menjadi basis keturunan Portugis, yakni berada di desa Lamno, yang terbagi atas wilayah Ujong Mulo, Kuala Daya, Glejong, Temarem, dan Lambeso. Pada umumnya, hampir semua perempuan dan laki-laki di sana, memiliki kulit putih, rambut pirang, dan hidung mancung karena memiliki keturunan Eropa. Karena saat itu, banyak orang Portugis yang berdagang di Aceh dan menikahi penduduk asli hingga menyisakan jejak. Namun, bencana tsunami Aceh 2004 silam nyaris membuat punah warga keturunan Portugis di Lamno. Kedua, Suku Lingon, Maluku. Suku Lingon berada di pedalaman Halmahera, Maluku. Banyak di antara warganya yang punya mata biru dan berkulit putih. Namun, keberadaan suku ini masih menjadi misteri karena berada di pedalaman Halmahera. Suku Lingon bukan tergolong dari ras Mongoloid, Melanesia, Wedoid, maupun Polinesia layaknya penduduk di wilayah Halmahera atau Asia Tenggara pada umumnya. Mereka termasuk dalam ras Kaukasoid yang memiliki ciri fisik seperti orang Eropa. Dari segi fisik, orang Suku Lingon berpostur tinggi, kulit putih, berambut pirang dan memiliki mata berwarna hijau atau biru. Sebagian mereka juga punya rambut berwarna kehitaman. Populasi suku tersebut hingga kini masih belum diketahui keberadaannya, bahkan disebut-sebut nyaris punah. Para gadis suku Lingon yang terkenal cantik khas Eropa. Beberapa suku setempat menganggap suku Lingon berbahaya, lantaran dikenal memiliki ilmu sihir, sehingga mereka juga kadang kalah disegani. Asal-usul suku Lingon, belum diketahui pasti asal dan kapan hadirnya orang suku Lingon di wilayah Halmahera ini. Akan tetapi, jika dilihat dari fisiknya, mereka disinyalir datang dari daratan Eropa. Menurut cerita rakyat secara turun-temurun, sekitar 300 tahun silam, pernah ada sebuah kapal dari Eropa tenggelam di dekat perairan Halmahera. Uniknya, setelah ratusan tahun menetap di wilayah pedalaman, kebudayaan mereka, yang asalnya dari Eropa ini perlahan tapi pasti, memudar dan berubah 180 derajat. Mereka pun terpaksa beradaptasi dengan budaya lokal yang terbilang primitif. Ketiga, suku Buton, Sulawesi Tenggara. Suku Buton adalah sekelompok masyarakat asli yang mendiami Pulau Buton di Sulawesi Tenggara. Salah satu keunikan suku Buton adalah, sebagian kecil masyarakatnya memiliki mata berwarna biru cerah. Uniknya, beberapa penduduknya hanya memiliki satu mata biru, sementara mata sebelahnya tetap berwarna coklat. Warna mata biru cerah tersebut, ternyata didapat dari sindrom Wardenberg, yaitu, mutasi genetik yang mempengaruhi warna mata. Sindrom tersebut merupakan, kelainan bawaan sejak lahir, yang bisa memengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah sejak lahir bahkan pendengaran. Ciri khas utama dari sindrom Wardenberg ini, ialah, warna mata yang berbeda satu sama lain. Seperti yang banyak dialami masyarakat suku Buton, yaitu, satu mata berwarna biru, dan satu lagi berwarna hitam atau coklat. Asal-usul suku Buton, merupakan imigran yang datang dari wilayah Johor pada sekitar abad ke-15. Selanjutnya, mereka mendirikan Kesultanan Buton di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara antara abad ke-16 hingga abad ke-20. Suku Buton menganut sistem kasta, yang hanya diterapkan pada tata pemerintahan dan keagamaan saja. Kasta tersebut adalah kaummu, bangsawan keturunan raja atau sultan, walaka, pejabat kerajaan keturunan kerajaan, papara, pejabat dari rakyat biasa, dan babatua, budak. Demikian ulasan fakta unik dari beberapa suku di Nusantara yang memiliki mata berwarna biru.